Halo semua tahun bonsai, di video kali ini saya sajikan bagaimana proses membuat bonsai dengan cepat dari bahan dengan harga Rp10.000 Nah, peralatan yang perlu disiapkan tentu gunting pruning, kemudian pot untuk bahan mame, gunting dahan, kawat berbagai ukuran dan tentunya menggunakan juga kawat bekas yang bisa digunakan kembali Nah, untuk proses awalnya kita langsung pangkas ya, ranting-ranting yang tidak akan kita gunakan, kita bersihkan, ini juga bertujuan untuk membuka ruang daripada bahan bonsai yang kita miliki Sehingga kita bisa melihat kemana gerakan ranting yang akan kita arahkan agar sesuai dengan konsep yang kita tentukan di awal Nah, jadi untuk bahan bonsai cemara embun ini, saya konsep menggunakan gaya tegak berkelok atau tegak berkelok semi-slenting ya Karena ini kombinasi dari gerakan tegak berkelok namun juga ada ranting yang akan kita bentuk selenting nanti Kita kombinasikan sehingga menjadi bahan bonsai dengan variasi gerakan yang cukup banyak ya Artinya tegak berkelok kemudian juga ada selentingnya Nah, untuk proses pengawatannya sendiri kita tetap berhati-hati ya Karena ini bahan masih kecil dan usahakan ketika menekuk bahan yang masih berada di pot polybag seperti ini ya Kita usahakan bonggolnya diikat menggunakan tali agar akar yang berada di bagian pangkal ini tidak terlalu bergerak Ketika kita melakukan pembentukan atau pengarahan batang utama maupun ranting bonsai ini ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi seperti yang saya katakan tadi saya menggunakan gaya tegak berkelok tapi juga ada gerakan ranting yang selenting ya Nah, untuk proses selanjutnya setelah melakukan wiring, penekukan dan juga pada akhirnya kita akan melakukan seleksi ranting ya Atau ini kita bisa sebut sebagai pruning karena kita memotong daun-daun agar gerakan ranting yang kita buat bisa terlihat ya Sehingga gerakan 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 ranting pada bonsai ini ya Dan ini merupakan bonsai cemara embun dengan harga 10 ribu kita sudah bisa memiliki bonsai mame ya Yaitu dari bahan cemara dan juga kalau kita total keseluruhan daripada proses pembuatan bonsai ini Kita anggap kawatnya seharga 5 ribu, kemudian potnya juga 5 ribu, bahan 10 ribu, jadi total pembuatan daripada bonsai ini 20 ribu ya Nah, proses perapiannya sudah selesai Dan untuk tahap selanjutnya kita lakukan pemindahan ke pot yang berukuran kecil ya Karena ini merupakan bonsai mame Tentunya kalau kita membuat bonsai mame usahakan mengikat pangkal daripada pohon mame yang kita buat ya Atau pohon bonsai yang kita buat sehingga lebih kuat karena menggunakan pot yang kecil Nah, untuk media tanam yang saya gunakan di sini, kompos, kemudian sekam yang sudah lapuk Dan juga dicampur dengan kotoran kambing ya Dan ini sudah cukup bagus atau cukup subur untuk bahan bonsai mame yang merupakan bonsai dengan media yang terbatas ya Bisa dibilang sangat terbatas karena menggunakan pot yang sangat kecil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pohon bonsai setelah melakukan pengurangan media tanam kita langsung tanam di pot kecil seperti ini ya Dan inilah tujuan daripada kita mengikat bahan bonsai di kawat ya Agar lebih kuat dan juga tidak mudah goyang Karena dengan media yang terbatas, pohon tidak kuat atau bisa goyang Jadi ini berpengaruh pada pertumbuhan bonsai yang kita miliki Nah untuk semeton bonsai saya ucapkan terima kasih banyak karena selalu men-support saya Selalu menonton video-video dari channel saya ini Saya ucapkan terima kasih dan buat semeton yang belum subscribe channel ini Bantu saya dengan cara klik tombol subscribe Agar channel ini semakin berkembang dan kedepannya Dengan harapan bisa memberikan atau bisa mengedukasi Atau memberikan tontonan yang lebih menarik ya kedepannya Oke buat semeton yang belum subscribe, klik tombol subscribe ya Dan setelah proses penanaman di pot dangkal atau kecil Kita lanjut mencari bahan lumut ya Ini lumut saya gunakan untuk mempercantik tampilan bonsai mami saya ini Dan juga tentunya mencari media tanam lumut ya Usahakan kalau bisa menggunakan tanah yang halus ya Sehingga lumut bisa tumbuh dengan baik Dan kalian bisa juga campurkan dengan mos Agar media tanam daripada lumut yang ditanam di atas bonsai ini lebih subur ya Nah untuk memperindah atau mempercantik tampilan mami yang kita buat Atau bonsai yang kita buat kita bisa tambahkan batu ya seperti ini Tapi di video kali ini saya tidak menggunakan batu karang yang berwarna putih Tapi saya menggunakan batu lapa ya atau batu gunung yang warnanya gelap Dan nanti dikombinasikan dengan penanaman lumut ya Jadi untuk batunya jika dikombinasikan dengan warna hijau daripada lumut tersebut Memang saya suka melihatnya ya Karena seperti melihat sesuatu di alam yang memang saya pernah lihat Banyak bebatuan hitam dikombinasikan dengan lumut-lumut yang sudah tumbuh dengan sangat subur Jadi sangat bagus ya kelihatannya Jadi tetap semerton bonsai dalam membuat suatu bonsai Usahakan menggunakan lebih banyak menggunakan jiwa seni yang ada dalam diri kita sendiri Agar kenikmatan dalam membuat suatu bonsai semakin terasa ya Nah ini merupakan proses terakhir semerton bonsai Ketika selesai melakukan penanaman lumut Kemudian kita bersihkan potnya Dan usahakan ketika melakukan bentukan sekaligus pemindahan seperti ini Bonsainya harus ditempatkan di tempat yang teduh ya Dan juga tetap lembab Karena untuk mengurangi tingkat penguapan dari pada bonsai yang kita buat Oke Jadi mungkin sekian semerton bonsai Video kali ini saya ucapkan terima kasih banyak buat semerton yang sudah menyimak video kali ini Semoga bisa memberikan tontonan yang cukup menghibur Dan juga memberikan inspirasi untuk membuat bonsai mini ya Atau bisa dibilang bonsai mame Oke saya ucapkan terima kasih banyak semerton Sampai ketemu di episode selanjutnya Suk semuanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton